bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 1 babnya yang kelima yaitu aku bisa tayamum nah ada pun sub materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tata cara tayamum nah tetapi sebelumnya bagi kamu yang belum subscribe silahkan subscribe dulu mencet tombol like kemudian share channel guru cerdas agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua nah sekarang kita akan lanjutkan ke pembelajarannya disini ada kakak metiara nah kira-kira apa ya yang dikatakan oleh kakak metiara nah jadi kata kakak metiara tayamum ini adalah cara bersuci pengganti wudhu dan mandi wajib nah betul ya jadi ketika kita akan beribadah semisal sholat maka kita harus bersih dari hadas kecil maupun hadas besar karena itu kita harus berwudhu atau mandi wajib tetapi apabila tidak ada airnya ya maka kita diperbolehkan untuk bertayamum nah untuk melaksanakan tayamum tentu saja ada beberapa syaratnya yang pertama adalah ketika kemarau yang sangat panjang nah ketika kemarau yang sangat panjang kita akan kesulitan untuk mendapatkan air maka kita diperbolehkan untuk tayamum misalkan ada air tetapi airnya hanya cukup misalkan untuk minum nah karena kita kesulitan air maka kita diperbolehkan untuk bertayamum kemudian adalah ketika sakit keras nah ketika sakit keras mungkin saja kita mengalami demam nah karena ketika sakit keras ini kita tidak boleh dulu terkena air maka ketika sakit walaupun ada air kita diperbolehkan untuk tayamum kenapa? karena ditakutkan apabila kita memaksakan diri untuk berwudu atau misalkan mandi wajib maka itu akan membuat penyakit kita menjadi lebih parah nah maka kita boleh bertayamum mudah ya? gampang ya? nah sekarang apa saja rukun dari tayamum itu? nah jadi rukun dari tayamum itu yang pertama adalah kita melaksanakan niat untuk bertayamum nah kemudian kita mengusap wajah kita dengan debu yang bersih kemudian kita mengusap tangan kita dengan debu yang bersih nah kemudian yang terakhir adalah tertib jadi mudah jadi ada empat rukunnya yaitu niat mengusap wajah mengusap tangan kemudian tertib nah ini untuk rukun bertayamum nah Alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai terima kasih karena sudah mau menyimak Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum